Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah untuk Selasa 3 Mei 2022. Sejumlah wilayah diprediksi akan mengalami hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Wilayah yang berpotensi hujan lebat disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, serta Papua. Sementara itu wilayah yang berpotensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Papua Barat. Selanjutnya wilayah yang berpotensi angin kencang adalah Sulawesi Utara. BMKG mengatakan bibit siklon tropis 90W terpantau di Laut Filipina. Sistem ini kata BMKG dapat membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari Laut Filipina hingga Filipina bagian selatan dan di Samudera Pasifik Utara Papua Barat. Selain itu pusat tekanan rendah terpantau di Samudera Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung dan di Papua bagian selatan. Hal ini membentuk daerah konvergensi yang memanjang di Samudera Hindia Barat Lampung, di Laut Arafuru, dan dari Laut Seram hingga Papua. Sirkulasi siklonik juga terpantau di Teluk Thailand, di Samudera Pasifik Utara Papua, dan di Laut Arafuru. Kondisi ini membentuk daerah konvergensi memanjang di semenanjung Thailand, dari pesisir selatan Kamboja hingga pesisir selatan Thailand, dari Vietnam hingga Kamboja, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah pusat tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!